Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkembang dengan bersama saya Efit Arhan Dengan percara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Setelah diadakan kegiatan pelantikan Dan pengukuhan Mabigus dan Bugus Depan Untuk masa bakti 2022 sampai 2024 Yang berlokasi di pangkalan SDN Bangkat 3 Denna Tista Bogor, Kecamatan Bogor Timur Acara dimulai dari jam 8 pagi Sampai selesai Pelantikan ini dibuka langsung oleh Keakuaran Bogor Timur, yaitu K. Angnur Digali Dan dihadiri oleh unsur-unsur kuarcap Kota Bogor Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Efit Arhan, dari T. Pramuka, melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada Jumat, tanggal 22 April 2022 Pukul 1 siang sampai dengan 4.30 Waktu Indonesia bagian Barat Berlokasi di Sekretariat Kuarcap Pramuka Kota Bogor Jalan Papandayan Telah dilaksanakan rakor agenda Yang dibahas informasi tentang Kegiatan Jambore Nasional ke-11 kontigen Yang diundang atau hadir dalam pertemuan tersebut Komisi Bina Muda Dan Satuan Karya Kuarcap Kota Bogor Para Petua Kuaransi Kota Bogor Perwakilan Pemirna Gugus Depan Dan juga para orang tua calon peserta Jemnas ke-11 tahun 2022 Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Efit Arhan, dari T. Pramuka, melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Abdimas Kuarcap Kota Bogor Hari ini Kita sedang mengadakan Pembagian takjil Yang tempatnya adalah di alun-alun Kota Bogor Kegiatan ini adalah Rangkaian dari kegiatan Bubos Yang diadakan oleh Jawa Barat bekerjasama dengan Pramuka seluruh Jawa Barat Target yang kita kasih dari Tajil dari Kuarcap Kota Bogor ini adalah Di antaranya ada sopir-sopir angkot Mereka kita tanya dulu Ada puasa enggak Ternyata mereka puasa Dan juga ada Gojek Terus ada yang orang jalan kaki Dan juga ada Apalagi Karatna Pedagang-pedagang kaki lima Apalagi Karatna Tukang beca juga banyak Terus juga ada yang lewat-lewat Yang mereka pulang dari Naik kereta api ini Semoga kegiatan kita ini Berjalan dengan lancar Dan kegiatan ini juga Diikuti oleh Kuaran-kuaran Sekota Bogor Mereka disana mengadakan juga Ada takjil Ada pembagian sembako Ada bajar Dan semuanya ini adalah Rangkaian dari kegiatan Bubos Diperakarsai oleh Kak Kuarda Jawa Barat Yaitu Kak Atalia Itu saja dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Prakuka Saya Ahmad Asgolani SPD MSI sebagai Ketua Pada hari ini Hari Sabtu Tanggal 23 April 2022 Menyampaikan Pergiatan-pergiatan Yang ada di Kuaran Gerakan Prakuka Bogor Barat Pada hari ini Saya berada di Pangkalan SD Balumpang 23 Kedekatan dengan Burahan Balumpang Betulnya pada Hari ini adalah Kegiatan Yang dilaksanakan Dari Ketua Ketua Pergiatan Pergiatan Jawa Barat Yaitu Kegiatan yang mengawal Mendampingi Kegiatan poster Kemudian yang kedua Yaitu Kegiatan Bajar Ramadan Kemudian dilangsungkan dengan Menyantumi Anak-anak yatim Yang ada di sekitar Kelurahan Balumpang Jaya Dan di SD Balumpang Jaya 3 Dan kemudian kami harapkan Bahwa Peramuka Bogor Barat Terasa Oleh Masyarakat Yang ada di Kecampatan Bogor Barat Dan kemudian saya Mengucapkan terima kasih Pada Ketua Kuarcap Kepada Kepapiran Yang sudah Mengizinkan Kegiatan-kegiatan kami Di lokasi Di Keselurahan Dan Bajar Kemudian Bahwa Kegiatan kami Di Gerakan Peramuka Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Peramuka Peramuka Kota Bogor Meraih juara umum Lombor keagamaan Kaligrafi Dan miniatur masjid Dalam Kegiatan Nyantri Yang digelar oleh Pramuka Jawa Barat Di Bandung Kuladari Jumat Tahun 22 April 2022 Perwakilan dari Kota Bogor Yang Nigi Pari Irham Sela Apriani Dan Anaya Bakis Dari SMP Yapis Lombor miniatur masjid Berhasil menjadi juara satu Sedangkan Dilafadila Mualafa Dari SMP Anabat Lombor keagamaan Kaligrafi Berhasil menjadi juara dua Kategori Putri Ketua Kuarcap Pramuka Kota Bogor Kaderi Arahim Mengaku bangga Atas raihan Prestasi Yang diukir Sehingga menjadi juara umum Tingkat keluarga Tak lupa Andangan kuaca Pramuka Kota Bogor Udusan Mental Seperti Tua Putri Panduni Lima Yanina Menambahkan Final Lombor kali ini Sangat luar biasa Pasalnya Material Lombor disampaikan Kepada peserta Saat dilokasi Secara mendadak Sekian laporan Dan dapat saya sampaikan Saya invitar Hari T. Pramuka Melaporkan Assalamualaikum 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 Pakai sekalian Alhamdulillah Dari pagi Sampai Siang ini Warang Bobor Tengah Gerakan Pramuka Yang juga bagian Dari kuaca Melaksanakan Kejadian Gerakan Pramuka Sedekat Ini adalah Program yang ada Di Akdiman Ya Dari Apa Bidang Akdiman Nah ini juga Seiring dengan Gerakan Pramuka Juga ya Yang ada di Bubos Ada rantang Pramuka Seperti itu Kita berbagi Nah Untuk itu Kami bagaimana Salah satu tujuan kita Adalah berbagi Untuk menanamkan Karakter Jiwa Saling Menyayangi Mengasihi Dan luar biasa lah Ini satu Kegiatan yang akan Menjadi Rutin ya Setiap tahun Di Kuaran Bobor Tengah Dan Saya juga Berterima kasih ya Bepada Seluruh Andalan Kuaran Juga Kepada Seluruh Panitia Dan juga Seluruh Ketua Bidang Yang sudah Menyukup Kegiatan ini Juga Kepada Seluruh Pangkalan Pangkalan Atau Bukus depan Yang memberikan Bantuan Baik dana Maupun Naturanya Seperti itu Terima kasih Kak Ida Semoga Kegiatan ini Nanti Insyaallah Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Salam Oke Tuan-tuan Pertanyaan di Promoka Cukup Sopi Disini Salam Parangkalan Dini Saya Kitarka Pertanyaan Diri Salam Prangkalan Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih